Pudis makan receh sekarang mau ajak pudis kulineran di bumi serambi Mekah nih. Ya, apalagi kalau bukan dengan menu mie Aceh yang udah kesohor banget ya, dengan rasa rempah dan topping spesialnya. Oh iya, ngomong-ngomong kalian udah tau dong ya, gimana rasa enaknya mie kuning tebal dengan irisan daging sapi atau daging kambing? Nah, jika biasanya mie Aceh dijajakan dengan konsep warung, di Tebet, Jakarta Selatan ada nih mie Aceh yang dijual dengan konsep food truck. Ih, unik ya. Namanya mie Aceh kering-kering, Pudis. Food trucknya sendiri juga gak menggunakan label biasa nih, tapi menggunakan bus antik buatan Jerman keluaran tahun 1984. Bagian kabin belakangnya disulap menjadi dapur menu-menu khas Aceh. Ih, keren ya, Pudis. Bisa masak dalam mobil nih. Menu di sini juga lengkap. Selain mie Aceh, ada nasi goreng, matabak, dan roti canai. Pilihan minumnya pun beragam. Ada teh tarik, es timun, dan kopi sanger. Waduh, semuanya ini khas banget nih dari Aceh. Ini rempah yang ini tuh menyesuaikan. Jadi ada kayak ledakan-ledakan gitu pas lagi dikunyah, bumbunya tuh ada kayak di lidah atas gitu. Enak banget, Pudis. Ya, rasa rempah di sini memang tidak terlalu kental. Maka dari itu, food truck ini gak pernah nih sepi pengunjung. Karena memang rasanya sangat bersahabat ya di lidah masyarakat. Sekitar 30 jenis bahan dasar digunakan untuk meracik bumbu mie Aceh. Antara lain, cengkeh, kapulaga, sere jahe, dan cabai kering. Itulah kenapa cita rasa mie Aceh benar-benar nikmat dan sedikit rasa kedas. Terus rempah yang tadi yang aku bahas tadi, jadi itu tuh lebih kebeneran rasanya tuh semuanya dapet. Ada manisnya, ada gurihnya, ada pedes karena rempah, terus ada asin-asinnya, dan ada yang bikin seger ya itu tadi karena udah dapet perasaan dari jeruk nipisnya. Di sini pilihan mie Acehnya juga ada beberapa ragam mie foodies. Ada yang kering, barsa atau berkuat, dan ada yang sedikit berkuat atau tumis. Sedangkan untuk tekstur mie-nya, ini beneran pas banget loh di mulut. Nah ini ternyata mie-nya masih enak nih. Masih cukup chewy, jadi kalau begitu dikunyah masih ada tekstur mie-nya. Untuk yang suka seafood, tenang nih foodies. Di sini juga tersedia loh, ada mie Aceh seafood. Lihat tuh, udangnya cukup gede ya. Habis makan yang berkuah rempah, sekarang kita beralih yuk ke yang manis-manis. Ada caneh dengan topping keju coklat yang idih. Aduh, high banget ya foodies. Jadi ada susunya gitu yang udah manis. Habis itu tadi kan, aku masukin juga kejunya sama coklatnya. Begitu ada di mulut, itu tuh melted. Beneran, enak banget loh. Koti caneh yang memiliki tekstur garing ini, ternyata lembut loh begitu dimakan. Ditambah dengan topping keju dan coklatnya, buah semakin nikmat. Ini nih, ini juga jangan lupa. Enak banget foodies. Memang kurang ahdol ya foodies, kalau menikmati masakan Aceh, tapi nggak seruput-seruput teh tariknya itu tuh. Oh ya, by the way anyway, caneh di sini nggak cuma bertopping keju dan coklat ya foodies, tapi ada juga caneh curry nih. Ini biasanya buat kalian yang kurang suka dengan rasa manis, dan lebih tertarik dengan rasa ger yang mantul. Jadi beneran yang kental banget. Terus digatung. Caneh curry ini juga jadi favorit nih di sini foodies, karena rasa kuah curry-nya yang pas banget ke lidah. Bikin lagi. Ini tekstur roti canehnya itu, kan biasanya terlalu crispy. Jadi ketika dicelupin ke yang kuah kari-kari itu masih belum nyatu nih. Nah ini, ini tuh lembut banget. Jadi lembut dalam arti kata, kalau begitu dimasukin ke kuah kari, itu tuh masih bisa nempel kuah kari-nya. Terus juga nggak terlalu asin. Dan semua menu di mie aceh kering-kering ini disajikan dengan porsi yang lumayan banyak. Kuah, daripada cuma melihatin, mending kalian cobain langsung ke sini aja ya. Tenang, semua masakan di sini, pokoknya endol-endol punya. Dan pastinya harganya bersahabat di kantong. Selamat mencoba! Selamat menikmati!